yang kamu bilang tadi udah benar itu apa ini nah pertama ini kan sumbernya ini sumber netral kamu bilang ya ini netral ya ini netral oke lah ini kok lepas ini terus ini masuk ke sumber MCB 1 pasal keluar dari 1 pasal masuk ke mana ini keluar dari sini 2 biji satu ke tombol langsung ke lampu ini jadi ini pertama sesuai dengan gambar kalian kamu bisa lihat gambar keluar dari sini masuk ke sini yang ini kan 2 nih ya satu ini bukan ke lampu ini ke tombol ke tombol apa yang pertama disitu di gambar kamu on off off keluar dari tombol off masuk ke on on keluar dari tombol on masuk ke 13 ha? 13, 14 pak 13, 14 A1 A1 A2 A1 A2 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 A mana gambar kamu nah itu apa itu off bisa masuk ke masukkan tombol on atau keluaran tombol off ini dia tombol off keluarannya atau masukkan tombol on masukkan yang mana ini kalau keluarannya mana keluarannya nanti dari sini dari yang sini ya itu udah siap terus untuk lampunya biar gampang ya disini A1 ini A2 nah lampunya kamu paralel disini 2-2 1 lah 1 untuk lampu yang keduanya ambil pasar dari sini terus masukkan ke NC sini keluaran dari NC masuk ke lampu dari lampu ke netral udah bisa siap udah sampai dimana ini sampai tadi udah lihat ya ini masuk apa ini sumbernya masuk ke sini ini kemana ini lihat dulu bang bentar ini masuk ke sini masuk ke tombol apa ini tombol off oke keluar dari sini tombol on keluar dari sini masuk ke sini ini ke apa ini 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 kontak apa ini kontak utama ini ini 1 3 5 2 4 6 yang dibawa yang inilah kotak bantu ini udah pas kalian bikin A1 kan ini A2 berarti ini masuknya disini makanya kemarin itu perhatikan nah masuk disini nah masukkan disini nah lampunya udah oke ini ya ini lampu ya ini netralnya nanti yang netral yang ini masuk kesini ini belum masuk panel ya masih belajar gantung-gantungkan aja yang penting kalian paham prinsip kerjanya nah ini udah sampe dimana sampai 314 oke kita urut ya caranya itu diurut makanya saya kemarin itu minta kalian jelaskan itu masing-masing dari awal makanya biar apa biar gampang nah ini dulu ini dari sumber keluar masuk ke off off oke keluar dari off masuk ke on ini dia on oke masuk ke sini masuk ke A1 oke A2 nya ke netral ya nah ini masuk netral oke ini nanti masuk ke lampu berarti ya yang sini oke 13 nya mana 13 nya ini masuk ke keluaran off ke keluaran off nah ke keluaran off itu ada nah 14 nya masuk ke A1 nah bisa keluarannya apa off nah ambil satu lagi yang mana lampu ada ini lah nah ini kan narik ke lampu nih pak nah ambil dari sini ke lampu satu dari sini positifnya nanti ke lampu kan dari sini masuk ambil lagi dari sini satu lagi yang ke lampu ya nah terus nanti ini kan ke lampu hidup ini berarti hidup lampu kan nah satu lagi yang encinya nanti dari sini masuk ke sini dari sini masuk ke lampu satu lagi jadi pak yang ini pak yang tadi ke keluaran lampu itu ya nah kalau memang apa bisa kalau memang ini kan kalau ini bisa di cek cara cek ya pak cara ceknya langsung ke tegangan tegangan pak ini kan ini lampu dari NC ke pak sumber dari sumber hidup lampu lampu L2 ini L2 ke ini pak ke netralan iya iya dari sini dari sini tadi sini ke sini kan dari sini baru ke lampu iya kan dari keluaran lampu ke netral ya bisa dari sini bisa juga pak karena ada apaan itu apa pak iya bisa juga itu yang pertama menandakan yang kalau ini oh ya yang ini itu untuk kontraktor hidup satu lagi itu kontraktor mati iya lampu hidup kontraktor hidup lampu mati korang kontraktor hidup iya lah pak enggak satu lampu menandakan kontraktor itu dalam keadaan standby ya satu lagi menandakan kontraktor itu dalam keadaan hidup makanya dia dua lampu iya paham iya pak woy masur kok lari nah gimana kok gimana kalian kerja mana kawannya ini kawannya ketawa-ketawa dia sur nah ini juga kawannya sur jadi gini ya perhatikan ya nah ini ya ini dari sumber sumber masuk ke MCB satu pasa keluaran dari sini masuk ke terminal keluar dari terminal ini masuk ke mana ini ya ke tombol tombol apa tombol off ambil off nya keluar dari tombol off masuk ke tombol on keluaran dari tombol on masuk ke sini nanti A1 di sini masuk ke MCB satu pasa keluar dari sini masuk ke terminal nah dari terminal ini keluar ke tombol off keluaran dari tombol off masuk ke tombol on masuk ke tombol on masukkan sini ini apa ini itu lampu ini dah tombol on keluar dari tombol on ini masuk ke sini dulu baru nanti masuk ke A1 di sini A1 nah ini udah ada di kabelnya ini jadi tinggal masuk ke sini aja pak bisa 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 siap itu tinggal penguncinya penguncinya 13 14 13 masuk ke 14 lihat gambarnya mana gambarnya mana gambar kalian mana gambarnya dari sini dari sini tadi keluarannya ke langsung ke dari sini dari sini 14 14 nah yang dari sini dari sini masuk ke sini boleh masuk ke sini penguncinya dari sini 14 masuk ke sini boleh yang dari sini tadi ke kemana ke 13 kalau nggak ke tombol on off kalau nggak ke keluaran tombol on on kemasukan tombol off nah itulah penguncinya siap itu udah hidup ini udah bisa dia hidup beroperasi tetapi lampunya belum hidup tinggal modifikasi lampu lagi lampu dari A1 A2 pak itu satu boleh ini aja lampu nanti yang penting ini dulu beroperasi lampunya nanti nggak masalah lampu dari A1 A2 iya lampu 2 apa pak lampu 2 nya lampu 2 nya nanti dari NC nya ini ada NC ya dari keluaran NC iya dari sini ambil disini satu ya power nya dari sini keluarannya masuk ke lampu dari lampu masuk ke ke netral oke ya udah selesai kita lihat ya ini sumber masuk ke sini ini masuk ke tombol NC keluarannya ke sini tombol on on masuk ke sini satu lagi masuk ke sini sini oke kita coba ya 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 jadi gitu ya gini kan pada pesisi om ini udah masuk ya oke langsung hidup ya nah oke coba hidupkan tombol on hati-hati ngunci kan lepas nah itu udah hidup coba matikan tombol off mati nah itu dia hidup lampu yang itu itu menandakan tegangan ada kontaktor dalam keadaan standby tadi kalau dia kontaktor kita hidupkan dia mati langsung tombol apa lampu yang hijau run ya menandakan ini kontaktor hidup atau kontaktor run ya oke nah kemarin udah pernah saya jelaskan ya kan kalau seperti ini coba hidupkan hidupkan nah perbedaannya dengan saklar lepas perbedaannya dengan saklar kalau saklar seperti ini matilah tiba-tiba lampu mati sumber listrik maka rangkaian akan padam kan rangkaian akan off nah pada saat tiba-tiba hidup listrik sumbernya hidup dia gimana langsung hidup kalau saklar kan kalau ini enggak nah coba di ini dicek seperti itu enggak nah matikan disana matikan dulu disana itu hidup kan nah gak usah di matikan disana oke coba udah mati kan nah hidup kan nah hidup oke terima kasih nah kan enggak hidup lagi kan kembali ke standby kan nah jadi kita harus operasikan kembali atau kita hidupkan kembali jadi jadi itulah kelebihannya nah ini udah udah oke udah bisa semua ya nah kalian bertiga pahami rangkaian ini ya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya si isu misalnya lupa lihat jadi punya bapak aja pak hidup 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 ya hidup 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 kalau udah siap masukkan langsung ke sumber ya kita cek sama-sama nah itu langsung masukkan di stop kontak stop kontak yang mana pasah sebelah kiri atau sebelah kanan sebelah kiri masukkan aja ke stop kontak gak usah yang ketiga pasah itu yang satu pasah aja stop kontak aja terima kasih Terima kasih.